Pak Agusti, soal teknis pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang bertepatan pula dengan awal bulan puasa Ramadan, apa saja kebijakan dari Pemprov Bali bagi umat Islam di Bali untuk bisa saling menghormati dan tetap menjaga kerukunan selama dua momen penting keagaman tersebut, Pak? Di Valentinus, jadi kami di pemerintah Provinsi Bali, sebenarnya sudah boleh dikatakan berpengalaman sekali ya, karena hampir setiap tahun hal seperti ini kita alami di Bali. Jadi malah pernah dulu pas bersamaan dengan Idul Fitri, namun semua bisa kita laksanakan dengan baik, itu tentu karena toleransi umat beragama di Bali ini sangat baik. Nah menyikapi pelaksanaan Nyepi di tahun 2024 ini, yang kita perkirakan akan bersamaan dengan hari pertama sholat tarawih, atau bulan Ramadan, memasuki bulan puasa, kita sudah mengantisipasinya jauh sebelumnya. Jadi pada tanggal 2 Februari 2024 kemarin, kami sudah mengundang seluruh pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali, melalui forum kerukunan umat beragama atau FKUB Provinsi Bali, kami mengadakan rapat bersama, sehingga tumbuh kesadaran bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Jadi kita harapkan semua berjalan dengan baik, seperti juga tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Pak Valentinus. Baik, apakah anjuran sholat tarawih di rumah saat hari raya nyepis sudah disosialisasikan, Pak? Dan bagaimana bentuk teknis pelaksanaan nantinya? Wah sudah, kami melalui kerjasama dengan FKUB khususnya, dan juga pemerintah daerah, begitu juga pemuka agama, dari semua lintas agama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, kita sosialisasikan seruan bersama yang sudah dikeluarkan oleh forum kerukunan umat beragama dan kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tersebut, yang salah satunya, karena bertempatan dengan hari pertama bulan puasa, jadi kita mengimbau saudara-saudara kita, umat muslim, untuk melaksanakan sholat tarawih itu dari masjid terdekat, ya tentunya dengan berjalan kaki, atau malah akan tentu akan lebih baik apabila saudara-saudara kita, umat muslim tersebut, bisa melaksanakan sholatnya dari rumah masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.